Intro Halo sobat petarung, jumpa lagi di radar petarung Gue kembali menemani kalian dengan rangkuman seputar informasi Himraider Panas baru-baru ini mengenai dunia pertarungan Hendry Shehudo memberikan pendapatnya mengenai cara Hamzat Simaev agar mendapatkan pertarungan perebutan sabuk juara di kelas menengah Baru-baru ini, wacana mengenai naiknya Hamzat Simaev ke kelas menengah UFC ramai dibicarakan Hal ini bermula dari gagalnya Hamzat Simaev dalam mencapai batas berat badan di kelas welter pada UFC 279 lalu Kala itu Simaev dipindahkan untuk bertarung dengan Kevin Holland di kelas Kecuik Setelah berhasil menang, Presiden UFC juga menganjurkan pertarung Swedia itu agar bertarung permanen di kelas menengah Jika Simaev berkompetisi di kelas menengah, bagaimana caranya untuk memenangi gelar? Menurut Hendry Shehudo, jika Hamzat Simaev ingin merebut sabuk juara, pertama-tama dia harus bertarung dengan Robert Whittaker Alasannya, karena Robert Whittaker berstatus sebagai petarung penantang terkuat Jika Simaev dapat melewati Whittaker, peluangnya untuk bertarung dengan adesannya akan semakin dekat Aku pikir jika Simaev benar-benar menginginkan perkata Shehudo Namun beberapa waktu yang lalu, petarung dengan julukan Bors alias Serigala itu mengungkapkan rasa enggan untuk bertarung dengan Whittaker Menurut Simaev, petarung asal Australia itu terlalu baik untuk dimangsa monster sepertinya Padahal Whittaker adalah cara paling strategis agar Simaev mendapatkan peluang dengan cepat untuk memperoleh laga perebutan gelar di kelas menengah Jika Anda melihat Whittaker, ini adalah cara terbaik untuk mencapai pertarungan memperebutkan gelar Faktanya adalah bahwa Simaev menghormati Whittaker Ketika seseorang tidak ingin berkelahi, mereka tidak ingin melakukannya karena terlalu banyak rasa hormat di sana Aku tidak menyukai Simaev berbicara tentang Robert dengan cara ini Bagaimanapun, Anda harus bertemu dengannya dengan satu atau cara lainnya Ungkap Shehudo Hamzat Simaev sebelumnya pernah punya pengalaman bertarung di kelas menengah Di kelas tersebut, Simaev belum sekalipun menelan kekalahan Bertarung dengan berat di kelas tersebut Bukan menjadi masalah besar bagi Simaev Postor tubuh Hamzat Simaev kebetulan begitu besar Dan mendukungnya untuk bertarung di kelas tersebut Kehadiran Simaev di kelas tersebut akan menjadi ujian besar bagi para petarung Khususnya Sang Raja Israel Adesanya Sementara itu, Robert Whittaker percaya Dia lebih berbahaya daripada siapapun di divisinya saat ini Di 185 Pond Termasuk juara kelas menengah UFC Adesanya Whittaker adalah salah satu petarung 185 Pond teratas di dunia Dia adalah mantan juara kelas menengah UFC dan hanya dikalahkan oleh Adesanya di divisi 185 Pond Dengan mengatakan hal tersebut, Adesanya telah mengalahkan The Rapper dua kali Terlepas dari kenyataan itu, Whittaker menganggap pertarungan teologi tidak bisa dihindari Dia menjelaskan alasannya ketika tampil di MMA Fighting The MMA Howard Aku tahu bahwa aku memiliki satu kesempatan lagi melawan Adesanya Jika itu yang terjadi, aku pasti memiliki kesempatan emas lainnya Aku pikir pertarungan ketiga dengan Adesanya akan menjadi titik penentu Untuk itu atau siapapun Pasti akan ada pertarungan ketiga dengan Adesanya Akan konyol untuk tidak mengatakannya Akan konyol untuk tidak melakukannya Terutama cara pertarungan kedua berakhir Aku harus datang paling dekat karena dia menapunkan gelar untuk mengambilnya kembali darinya Whittaker juga menjelaskan bahwa dia merasa Adesanya tidak seberbahaya dirinya di dalam oktagon Aku orang paling berbahaya di divisi ini Easy, dia juara divisi Dia juga mengalahkanku di pertarungan terakhir Dia pertarungan yang hebat Tetapi aku orang yang paling berbahaya Aku bisa mengalahkan siapapun di divisi ini Pertarungan terakhir melawan Adesanya Aku berhasil merebut segalanya darinya Hanya pertarungan yang sama Hanya pertarungan yang aku alami dan lawan yang aku hadapi Aku tidak hanya mengalahkan mereka Aku mencambuk mereka Ada perbedaan dalam hal itu Ungkap Whittaker Nah, sementara itu kabar lainnya Beberapa pejuang MMA termasuk nama-nama terkemuka Seperti Habib Nurmongomedov dan Mohamed Mokayev Telah mengemakan sentimen mereka Tentang meningkatnya kebencian atas upaya wajib militer Yang digaungkan Vladimir Putin Mobilisasi militer pertama Rusia sejak perang dunia kedua Yang mengamanatkan ribuan orang Rusia untuk bertugas dalam perang yang sedang berlangsung di negara itu melawan Ukraina Telah mendapatkan perlawanan keras Hasil bencana dari mobilisasi terlihat dalam beberapa video yang muncul di internet Dimana perempuan terlihat mengejar tugas polisi dalam bentrokan kekerasan Mantan juara kelas ringan UFC Habib Yang memainkan peran penting dalam mewakili wilayah tersebut di panggung global Mengungkapkan kemarahannya dalam sebuah postingan Instagram The Eagle menulis Tapi kami belum siap Ungkap Habib dalam Instagramnya Muhammad Mokaif yang lahir di Dagestan dan melarikan diri ke Inggris sebagai pengungsi Bereaksi terhadap penderitaan rakyatnya dalam sebuah posting Instagram panjang yang berbunyi Assalamualaikum Mendapatkan sebanyak yang mereka bisa dan mereka dibawa pergi untuk pertarung Pahami orang-orangmu sendiri Setidaknya wanita Berikan keselamaran kepada semua orang Kau kasus di masa sulit ini Ungkap Mokaif dalam Instagramnya Penantang kelas ringan UFC Muhammad Mustafaif dan petarung kelas welter PFL Magomed Umalatov Juga telah bergabung dalam muasi tersebut Dan menyatakan kritik mereka dalam serangkaian cerita yang diposting di Instagram mereka Mustafaif mengatakan Semoga Allah mempermalukan semua penguasa Semoga Allah mempermalukan semua penguasa Kemudian Umalatov mengatakan Semoga Yang Maha Kuasa mempermalukan semua penindas ungkapnya Habib Nur Magomedov Telah memainkan peran penting dalam menempatkan Dagestan Di peta sepanjang karir pertempurannya yang terkenal The Eagle telah memperluas dukungan ke kampung halamannya Setelah mobilisasi militer Rusia Permusuhan itu dipicu ketika mayoritas mobilisasi Rusia Terdiri dari wilayah etnis minoritas miskin Seperti komunitas Dagestan dan Tatar Crimea Setidaknya 100 orang ditahan karena proses Setidaknya 100 orang ditahan karena protes di ibu kota Dagestan Maca kalah Meskipun pemberontakan telah terjadi di kota-kota besar di seluruh Rusia Visual dari demonstran Dagestan yang berkelahi dengan polisi Memiliki catatan yang mendasari permusuhan Bertahun-tahun dengan pemerintah yang berkuasa Sekian kabar yang dapat gue sampaikan Terima kasih telah menyaksikan video randar petarung Stay tuned Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton